Sebelum kita munculkan sosoknya, mungkin kita lihat di foto kanvas dulu, apakah calon suami Butiti adalah ini, satu, dua, tiga. Kalau ini adalah beliau, ini pernah gimbal-gimbal gini emang? Bukan gimbal itu, wavy, wavy. Oh iya iya iya. Ini jadi apa namanya, model ini kaos. Tahun berapa ini Buti? Ih mau berapa ya, seumur Stephanie kali, dua puluhan. Umur dua puluh ini. Kalau rasanya dulu Mbak Titi kan abang model dulu ya. Iya enggak penari dulu. Putri Indonesia ini. Putri Indonesia. Miss Universe pertama Indonesia itu dikirim dari Indonesia Putiti ya? Enggak enggak, justru gue tuh Miss Indonesia terakhir yang illegal. Iya gak diresmiin, jadi tidak melalui perlombaan. Tiba-tiba dikirim disana. Tiba-tiba dikirim disana. Tiba-tiba ditunjuk aja lah. Terus berangkat gitu ya udah berangkat. Wakili Indonesia tapi kan gak resmi. Iya iya. Jadi waktu itu masih license nya dipegang sama salah satu orang disini. Oke. Jadi bukan dipegang sama yayasan atau apa. Oke oke. Berangkat lah, pulang-pulang wuh dimarahin gue. Sama siapa? Sama pemerintah. Sama pemerintah. Sama pemerintah membawa nama Baik Indonesia juga disana ya? Oh iya membawa nama Baik. Tapi ilegal kesannya. Disana sih mereka gak tau kalo gue illegal. Oke oke. Kalo gue tidak resmi gitu. Tapi kalo disini sih kapan ditunjuknya? Kapan lomba-lombanya gitu. Aduh yaudahlah ya saat itu. Akhirnya setelah gue barulah mulai tuh perlombaan Putri Indonesia. Oh Yayasan Putri Indonesia tuh. Yayasan Putri Indonesia gitu. Setelah Putiti itu? Iya. Sebelum gue banyak Miss Indonesia yang illegal. Ingat gak bayaran pertama kali? Nah. Ingat. 50 ribu. Nah itu apa nyanyi waktu itu? Waktu itu nyanyi. 50 ribu? 50 ribu. Iya tapi waktu itu kan kayaknya wow gitu kan gede. Kita juga model itu 75 ribu. Iya catwalk 75 ribu. Tuh kan. Aneka yes. Iya bener. Yes. Iya bener. Iya jadi pernah melalui honor-honor segitu ya. Selanjutnya ya. Satu, dua, tiga. Ini banyak sekali. Stephanie. Salwa. 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 Dava. Dava lagi masih gondrong disini. Dava gondrong. Ini mereka adik kakak akur-akur semua ya ini ya. Akur banget. Mereka tuh kompak walaupun di Bali tinggalnya sendiri-sendiri ya. Tapi tiap ketemu pasti oh I miss you guys gitu. Dan yang nyebelin apa coba? Kayak seumuran. Ini sampai gak tau mana ibunya. Ah ketauan dong. Saya tau mana ibunya. Nih rambutnya panjang. Yang paling sering curhat siapa? Yang sering curhat. Cewek-cewek ya. Cewek-cewek sering curhat. Kalo Dava lebih kalem aja. Dava tuh ngelindungi. Dava tuh pas gue pulang gitu ya. Kan kalo yang cewek-cewek kan. Wah liat dong liat dong. Video call gitu. Nah pas Dava lagi di Jakarta. Ngeliat gue tuh memang cowok ya. Wih kenceng. Wih kenceng. Wih kenceng gitu gitu gitu. Cakep gak cantik gak. Oke